Sejumlah pengendara yang melintas di jalan area Putra Ciputa Tanggerang Selatan dihebohkan dengan adanya seekor ular sanca yang berada di atas pohon. Karena dikhawatirkan bisa membahayakan pengendara, warga pun berupaya melakukan evakuasi. Namun warga yang sempat kesulitan akhirnya meminta tolong kepada petugas pemadam kebakaran Kota Tanggerang Selatan. Posisi ular yang berada di atas pohon sempat menyulitkan proses penangkapan. Petugas pemadam kebakaran bahkan beberapa kali terjatuh saat akan menaiki pohon. Tidak hanya itu, ular sanca terlihat bertahan di atas pohon sehingga petugas damkar dan warga terpaksa menariknya dengan menggunakan tongkat. Proses evakuasi ular sanca ini pun menyedot perhatian warga dan pengendara yang melintas sehingga sempat mengakibatkan kemacetan panjang. Setelah berusaha sekitar 30 menit, ular sanca dengan panjang sekitar 4 meter dan bobot mencapai 10 kilogram ini berhasil ditangkap. Ular sanca tersebut langsung dibawa oleh warga untuk dipelihara. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tanggerang Selatan.